Korban tewas dalam kecelakaan bus di Ngawi, Jawa Timur bertambah menjadi 4 orang. Setelah dirawat 3 hari, kernet bus Sugeng Rahayu meninggal dunia di rumah sakit Widodo. Korban bernama Muhammad Parianto, 35 tahun, warga Lamongan. Ia menerikan luka parah di kepala. Jasadnya kemudian diautopsi di RSUD Suroto. Sementara korban luka yang masih menjalani perawatan berjumlah 13 orang. Kamis lalu bus Sugeng Rahayu bertabrakan dengan bus EK di Jalan Raya Ngawi, Mausopati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap apa penyebab kecelakaan.